Salah satu pemain yang sempat menarik Bina Sintayong berhasil menciptakan gol cukup bagus di Liga Malaysia. Pilar yang pernah disorot Sintayong dan kini mampu melesatkan gol di Liga Malaysia tersebut adalah Nathanael Siringo-Ringo. Sempat dilirik Sintayong, pemain ini buat gol aplik di Malaysia. Perlu diketahui, Nathanael Siringo-Ringo menjadi deretan pemain yang sempat dilirik Sintayong. Sintayong pernah memanggil Nathanael Siringo-Ringo dalam pemusatan latihan Timnas U22 Indonesia sekitar Desember 2020. Kala itu, Nathanael dipersiapkan Sintayong dalam squad Timnas U22 Indonesia demi menyongsong SEA Games 2021 di Vietnam. Namun sayangnya, agen tersebut batal digelar pada tahun 2021 dan ditunda hingga Mei 2022. Meskipun batal tampil bersama Timnas Indonesia dalam SEA Games 2021 di Vietnam, sinar Nathanael Siringo-Ringo sebagai salah satu pemain bertalenta asal Indonesia itu tidak luntur. Terkini, Nathanael menunjukkan tajinya bersama Tim Kasta Kedua Liga Malaysia bersama Kelantan FC. Bergabung sejak 12 Februari 2021, pemain berusia 22 tahun tersebut berhasil tampil apik bersama Kelantan FC saat bertandang di laga pekan pertama Liga Premier 2022. Dalam laga itu, Kelantan FC bertanding menghadapi Johor Darul Takzim II. Nathanael mencatatkan namanya di papan skor seusai memanfaatkan serangan balik. Pemain Kelantan FC asal Indonesia tersebut berlari kencang dan mengejar umpan terrumpas dari rekannya Neksion Gulihrem. Setelah berhasil dengan cepat menerima operan Nikon, Nathanael Siringo-Ringo tidak terkejar lawan singa dengan cerdik mampu menempatkan bola di dalam gawang Johor Darul Takzim II. Skor akhir Kelantan FC menang 2-1 atas Johor Darul Takzim II dalam laga pekan pertama Liga Premier Malaysia 2022. Kemenangan Kelantan FC itu pun tidak terlepas dari satu gol yang dibuat oleh pemain dari Indonesia, bernama Nathanael Siringo-Ringo yang tampil melawan Johor Darul Takzim II. Dalam pantauan bolespo.com dalam laga Kelantan FC kontra Johor Darul Takzim II, Nathanael mendapatkan kesempatan tampil selama 71 menit. Pemain yang sempat dipanggil Sinta Yong ketimnas U22 Indonesia tersebut digantikan Fahrul Amir. Terima kasih telah menonton!